Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini And then also, I don't know, by the way, why the association chose to give our opponents receive one extra day to recover Because if you have a schedule like this, and three days, every time a game, you have injuries, you have COVID, you have all kinds of things, you can't recover So one day extra feels like a week, and it's very important that some player can play, or he can't play with that extra day So why did not put the association, those two games, the last games, on the same day, to have the same advantage or disadvantage? So we have still two suspended players, because they were suspended in the last game And we should play against Persib, and we have some injuries, so, and I believe we will have also our COVID cases So I don't know which quality we can put in the squad, we will see tomorrow Coach menyampaikan bahwa kita lebih banyak kerugiannya katanya untuk pertandingan ini Dan ini juga dikarenakan katanya schedule yang sangat ketat Dan beliau juga berpikir kenapa asosiasi memberikan satu hari ekstra kepada Persib yang mana Dalam schedule yang ketat katanya seperti ini Satu hari itu untuk masa pemulihan akan sangat menguntungkan, terasa seperti seminggu Dikarenakan cedera-cedera, dikarenakan hukuman-hukuman akunasi, dikarenakan kasus seharusnya mereka bermain kemarin Namun di lagu pendek ini mereka tidak akan bisa bermain Dan kita juga mempunyai beberapa pemain yang cedera Dan kemungkinan besok kita masih mendapatkan ujutan Karena kita tidak tahu pasti apakah ada, nanti bakalan ada pemain terkena COVID atau tidak Terkalahkan di tiga pertandingan terakhir, bagaimana optimisima coach untuk menang dari Persib yang Besok Ya, saya sudah menjawab bahwa ini adalah salah satu tim terbaik di lagu kami Mereka berkumpulkan untuk pertandingan Jadi, kami mempunyai banyak kesulitan, seperti yang saya sudah menitulkan di sebelumnya Jadi, ini akan menjadi tahan untuk kita Tapi, on the other hand, ini juga adalah kemungkinan untuk pemain, pemain yang tidak bermain terlalu banyak pemain Pemainnya juga, mereka tidak bisa membuat 90 minit, physically Tapi kita harus menggunakan pemain, tapi ini juga adalah kemungkinan untuk membuat pemain terakhir Dan, set Congress berkumpulkan seperti salah satu tim yang bisa membuat pemain tersebut Jadi, saya terpikir, mereka sangat memotivasi untuk mengukai Persib Ya, Coach sebelumnya sudah menjawab ini secara tidak langsung bahwa Kita akan menghadapi tim yang sekarang bertarung untuk juara di Liga dan di pertandingan sebelumnya Dan kita banyak korban yang kita dapati katanya, casual peace Coach menyampaikan bahwa mulai dari COVID dan juga kasus-kasus COVID yang kita bisa gunakan Namun di sisi lain ini adalah kesempatan, kita harus lihat ini sebagai kesempatan lagi Bahwa ini adalah kesempatan kita di pertandingan lain untuk meraih hasil baik Dan jangan takut katanya kita untuk tantangan ini Dan beliau percaya diri bahwa anak aslinya akan memberikan yang terbaik Oke, setelah hasil di beberapa pertandingan terakhir Bagaimana mental pemain PSM menghadapi Persib Dan juga bagaimana melihat peluang menang dari Persib besok Pertanyaan terakhir dan mohon maaf juga rekan-rekan media Tidak bisa semua kami bacakan Coach, apakah hasil Kipu sudah bisa dimainkan Untuk pertandingan besok meluang Persib Dan kemudian kondisi Hilmansyah, Anku Jansen dan Adam Mitter Yang sempat ditarik keluar dari pertandingan sebelumnya Apakah bisa menurunkan mesakurs? Mereka mempunyai kesempatan yang tidak bisa mengembangkan dalam 2 hari Jika Anda mempunyai masalah musuh, Anda tidak akan mengembangkan dalam 2 hari Jadi, saya tidak berharap untuk menggunakan tempat itu Ya, mereka terkena cedera yang mana cedera ini tidak akan sembuh dalam 2 hari Jadi, saya tidak terlalu mengharapkan mereka bahwa mereka akan siap dalam 2 hari Pertanyaan yang terakhir, terima kasih banyak Rekan media, terima kasih banyak Coach Joggal, thank you Coach Bang Roy dan juga Rizky Eka Kita lanjutkan ke sesi Premiers Press Conference dari Persib Bandung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!